Mari lalu PT Freeport Indonesia atau kita kenal dengan singkatan PT FI yang diwakili oleh Tony Wenas selaku Presiden Direktur ini mengungkapkan bahwa progres pembangunan dari smelter di Gresik sudah mencapai 4,88% dengan keyakinan akan mencapai sekitar 10,5% di tahun 2020 ini. Berselang sekitar 3 bulan kemudian, kurang lebih di bulan April dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Tony Wenas kemudian menyampaikan bahwa proyek smelter ini sulit dilanjutkan saat pandemi dan harus dilakukan penundaan yang berakibat pada mundurnya proyek dari tahun 2023 ke tahun 2024. Nah pada rapat dengar bersama Komisi 7 DPR RI 27 Agustus 2020 kemarin permohonan penundaan ini kemudian ditolak mentah-mentah. Ini menjadi satu pertanyaan, apa saja yang menjadi pertimbangan kedua belah pihak dan bagaimana nasib smelter PT FI Gresik selanjutnya? Akan kita bahas dalam Maju Mundur Smelter Freeport. Akan seperti apa nanti proyek kedepannya? Nah kita mulai dulu dari progres smelter Freeport di Gresik. Ini progresnya saat ini di bulan Juli tahun 2020 sudah berada di 5,86 persen dimana di tahun 2020 targetnya itu paling tidak harus sudah selesai di angka 10,5 persen. Tapi apa daya ya karena COVID-19 hanya bisa selesai 5,86 persen dan memang sudah disuarakan bahwa sepertinya harus dilakukan pengunduran di sini atau penundaan, penundaan proyek hingga tahun 2024. Nah konstruksi fisiknya memang sebelumnya direncanakan sebaiknya dijalankan di tahun ini di tahun 2020 dan hingga tahun 2022. Karena memang targetnya di tahun 2020 harusnya sudah selesai visibility study-nya atau studi awalnya plannya nanti mau seperti apa dan kemudian front-end engineering design atau FIT yang dikenal dengan nama FIT seperti apa nanti untuk pembangunan infrastrukturnya, untuk pembangunan smelter ke depannya. Nah sehingga karena COVID-19 banyak hal yang kemudian harus ditunda yaitu finalisasi kontrak IPC yang tentunya kita tahu rekanan daripada Freeport untuk membangun smelter di area Gresik itu adalah negara Jepang, Kanada, dan Finlandia yang tentunya memperlakukan lockdown secara ketat. Jadi agak susah ini ya untuk kemudian mengirimkan barang-barang alat-alat untuk membangun, bahan baku, dan lain sebagainya karena tentunya ada pembatasan yang sangat ketat. Sehingga tentunya belum ada penawaran dan juga berapa biaya yang harus diberikan oleh harus diberikan kepada PT Freeport dan harus dibayarkan ini untuk proyek yang kemudian harus berjalan dan selesai di tahun 2023. Inilah permasalahan yang kedua pembiayaan proyeknya seperti apa. Jadi jumlahnya otomatis ini menjadi terganggu dan peminjaman yang ingin diambil oleh Freeport ini juga menjadi tanda tanya apakah masih 3 miliar dolar Amerika Serikat dari 9 bank yang sebelumnya memang sudah disampaikan oleh Tony Werner selaku presiden direktur sendiri ada 9 bank di mana 8 bank berasal dari bank luar negeri dan satunya berasal dari bank di dalam negeri. Apakah masih seperti itu dan apakah jumlahnya masih sama? Nah inilah yang menjadi pertanyaan karena tentunya ada perubahan biaya di sini yang kita ketahui. Nah ini dikatakan langsung dan diwakili oleh Jen Pino Ngabdi selaku wakil presiden direktur dari PT Freeport Indonesia pada saat rapat dengar bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan bahwa dari sisi biaya ini belum semua vendor bisa memberikan penawaran harga final dan juga dari sisi waktu ini dikatakan belum disampaikan juga. Bahkan dari vendornya sendiri pun mengatakan kami belum tahu ini bisa selesai apa tidak ini di tahun 2023 nanti proyeknya akan seperti apa. Tentunya ini menjadi satu pertanyaan bagi Freeport juga ada ketidakpastian di sini untuk penyelesaian smelter di tahun 2023. Sehingga inilah yang mendorong akhirnya Freeport harus meminta penundaan. Tapi kita harus mengetahui dulu sebenarnya sebesar apa proyek smelter Freeport di Gresik ini dan juga potensinya ini sebesar apa bagi ekonomi di Indonesia sendiri. Kita melihat dan informasi ini tentunya sudah sangat lengkap diberikan juga melalui CNBC Indonesia.com dikatakan bahwa kapasitas yang akan diberikan oleh smelter ini nantinya ada sekitar 2 juta ton per tahun untuk konsentrat tembaga. Karena memang khususnya khusus untuk smelter Gresik ini akan kebanyakan kemudian untuk melakukan pemurnian pada produk-produk komoditas tembaga nantinya. Kemudian di sini juga kapasitasnya PMR-nya dikatakan 6 ribu ton per tahun kemudian mampu melakukan pengolahan sekitar 300 juta ton per tahun. Tentunya ini dikatakan menjadi salah satu smelter yang terbesar untuk Freeport sendiri kalau kita melihat dengan smelter-smelter yang sebelumnya di mana Freeport melakukan kerjasama untuk proses pemurnian atau smelting itu dengan Mitsubishi dan juga perusahaan-perusahaan lain. Maka kapasitas inilah yang dikatakan paling besar yang di Gresik. Target waktu operasi komersialnya dikatakan harusnya di kuartal 4 2022 ini PMR ini sudah bisa memberikan target waktu operasional untuk komersial. Kemudian smelter-nya sendiri harusnya sudah bisa jadi dan bekerja di kuartal 4 tahun 2023. Tapi apa daya ya kembali lagi ini sepertinya harus ditunda. Dampak ekonominya seberapa besar? Di sini penyerapan untuk tenaga kerja dikatakan bisa menyerap 5.200 hingga 36.000 tenaga kerja khususnya untuk wilayah Gresik ya dekat-dekat Surabaya di area sana ya. Tentunya ini akan menyerap banyak tenaga kerja baru di sana dan menghidupkan perekonomian area sana. Nah kemudian pendapatan negara yang bisa dihimpun per tahunnya dikatakan di sini bisa saja potensinya 2,5 miliar dolar Amerika Serikat hingga 20,7 miliar dolar Amerika Serikat apabila sudah fully operated. Dan yang terakhir biayanya ini ada berapa besar sih yang harus diberikan oleh Freeport sendiri yang harus dibayarkan pembangunan smelter dikatakan berada di kisaran 3 miliar dolar Amerika Serikat dengan kurs sekitar 14.000 rupiah per dolar Amerika Serikat maka kalau kita kurskan ada di sekitar 42 triliun rupiah di sana dimana dari 3 miliar ini untuk membangun fisiknya saja akan mengambil 600 juta dolar Amerika Serikat dan hingga saat ini sudah 150 juta dolar Amerika Serikat yang kemudian dikeluarkan Freeport untuk membangun proyek smelter di Gresik. Nah inilah yang menjadi pertanyaan dananya sudah cukup besar kemudian harus ditunda jadi kira-kira pendapat daripada RDP Komisi 7 sendiri ini akan seperti apa? Nah ini kita lihat kemarin ketika sudah diputuskan rapat dengar pendapat dari Komisi 7 DPR RI memutuskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan relaksasi berupa penundaan pembangunan smelter untuk PT Freeport Indonesia. Nah dan yang kedua disini kemudian menjadi satu tanda tanya Dirjen Minerba sendiri mengatakan seperti apa responnya? Nah ketika diwawancara oleh pihak media disini diwakili oleh Ridwan Jamaluddin selaku Dirjen Minerba Kementerian SD mengatakan bahwa DPR sudah mengatakan seperti itu atau menolak penundaan jadi tidak atau pemerintah tidak akan mengabulkan. Artinya disini dari DPR sendiri dan juga dari Dirjen Minerba ini sudah sama-sama satu suara bahwa tidak akan mengabulkan hal ini. Nah ini kemudian akan mendorong Freeport sendiri ini menjadi tanda tanya bagaimana proyeknya? Apakah akan selesai di tahun 2023 atau apa ini yang bisa dilakukan hingga kemudian bisa selesai nanti di tahun 2023? Karena tentunya dasar daripada DPR dan juga Dirjen Minerba ini cukup kuat disini. Ada dua yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini terkait juga dengan Minerba dan juga Kementerian SDM sendiri yang mengatakan bahwa memang secara Undang-Undang sendiri ini sudah dikatakan yang ditanda tangani juga perjanjiannya oleh Freeport dikatakan bahwa memang sudah harus selesai di tahun 2023. Jadi apabila pemerintah kemudian memberikan izin kepada Freeport untuk melakukan penundaan maka pemerintah pun ini bisa dikatakan melanggar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dan yang kedua disini komitmen Freeport pada IUPK. Ijinnya sudah izin khusus ini dan juga sudah mendapatkan dua kali kontrak khusus untuk Freeport sendiri hingga sekitar tahun 2041. Nah ini komitmennya seperti apa? Bagaimana caranya bertanggung jawab? Dan karena tentunya pemerintah disini mengharapkan Freeport agar tidak terlalu cepat putus asa dan tetap memperjuangkan proyek yang memakan biaya 3 miliar dolar Amerika Serikat ini selesai di tahun 2023. Mari kita melihat sendiri disini bagaimana nasib ke depannya. What's next untuk smelter gresik selanjutnya? Nah ini untuk mengakhiri rapat dengan PT Freeport Indonesia disini Edi Suparno selaku Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI memutuskan dan juga mengatakan untuk meminta PT Freeport Indonesia nanti hadir lagi secara lengkap. Karena memang Presiden Direktur PT Freeport yaitu Tony Wenas pada saat itu diwakilkan dengan Wakil Presiden Direktur. Nah kemudian disini juga dikatakan nanti kami undang juga pihak Main ID dan pemerintah Provinsi Papua. Nah ini tujuannya adalah untuk mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya kendala dan juga apa sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh Freeport sendiri hingga harus menunda ke tahun 2024. Satu tahun ya karena sudah kami jelaskan tadi potensinya sebesar apa apabila ada satu tahun kemudian yang harus dilakukan penundaan lagi maka tentunya potensial loss yang akan diterima oleh Indonesia sendiri dan juga PT Freeport ini tentunya tidak kecil akan sangat besar. Sehingga masih kita tunggu nanti bagaimana nasib daripada smelter Freeport di gresik maju mundurnya akan seperti apa? Apakah akan mundur dulu baru kemudian maju atau akan tetap maju untuk selesai di tahun 2023? Kesimpulannya memang hingga saat ini kita melihat ada sebuah proyek, ada sebuah proyek besar disini dan juga ada sebuah tantangan yang harus dihadapi Freeport dan pemerintah pun sepertinya harus mendorong Freeport ini untuk tetap maju di tahun 2023. Tapi keputusannya seperti apa akan kita dengarkan dirapat dengar untuk Freeport sendiri yaitu rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 selanjutnya.